Bersa personil gabungan dari TNI Angkatan Udara mengevakuasi korban banjir di sekitar komplek TNI AU Halim Perdana Kusuma dari pagi hingga saat ini. Hujan yang mengguyir ibu kota dari malam hari mengakibatkan debit air sungai Cipinang meluap. Khususnya di wilayah sekitar landasan udara Halim Perdana Kusuma seperti di wilayah kampung pulau dan kebon pala. Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Yuyu Sutisna memerintahkan Panglima Komando Operasi Angkatan Udara 1 untuk mengirim pasukan dan perlengkapan SAR. Termasuk pasukan khas dan batalion kesehatan dari Denma Mabesau. TNI Angkatan Udara akan terus menyiagakan pasukan dan perlengkapan hingga tanggap darurat usai.